Terima kasih. 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 Tim Munakosah yang bertugas hari ini adalah saya selaku Ketua, Ibu Nur Hidayah MPD Sekretaris, dan ketiganya akan dibahas oleh Ibu Dwi Jowati Asisabutri MSI. Terima kasih. 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 NPM 1711-060123 dari Prodi Pendidikan Biologi yang berjudul Hubungan Diversifikasi Suhu dan Lama Perendaman Terhadap Kualitas Infus Water Lemon Citrus Limon L sebagai sumber belajar biologi sisi materi makanan dan sistem pencernaan pada peserta didik SMA kelas 11 semester jenis Adapun dalam proposal saya berisi bab 1 pendahuluan A. Penegasan Judul Penegasan Judul guna untuk memudahkan pembaca memahami judul penelitian menjelaskan 1. Hubungan 2. Kualitas 3. Infus Water 4. Diversifikasi 5. Suhu D. Alasan memilih judul Terdapat alasan objektif 1. Pentingnya asupan vitamin C bagi tubuh 2. Infus Water Lemon dapat menjadi solusi minuman sehat di masa pandemi COVID-19 3. Infus Water Lemon dapat menjadi pengganti minuman instan yang memiliki efek kanting tidak baik bagi kesehatan 4. Belum diketahui hubungan kualitas infus Water Lemon yang berkaitan dengan diversifikasi suhu dan lama perendaman Alasan subjektifnya 1. Sebagai data dalam penyusunan skripsi 2. Penelitian ini ada relevansinya dengan ilmu yang peneliti pelajari dari pendidikan biologi c. Latar belakang masalah ada pun masalah yang melatar belakang ini saya mengambil penelitian ini yang pertama adanya efek buruk minuman instan selanjutnya pada masa pandemi COVID-19 ini penting untuk kita menjaga imunitas tubuh salah satunya dengan cara mengonsumsi air dan asupan vitamin C kebutuhan asupan air dan vitamin C itu dapat dipenuhi dengan mengonsumsi minuman infus Water Lemon nah dalam pembuatan infus Water Lemon ini terdapat variasi suhu dan lama perendaman infus Water Lemon oleh sebab itu dilakukanlah penelitian ini yang berjudul hubungan diversifikasi suhu dan lama perendaman terhadap kualitas infus Water Lemon d. Identifikasi masalah 1. Minuman infus Water Lemon biasanya dibuat dengan lama waktu perendaman yang berbeda 2. Belum diketahui efek dari minuman infus Water yang biasanya disimpan dengan suhu dalam ruangan atau dimasukkan ke dalam refrigerator lemari pendingin 3. Beberapa minuman instan memiliki efek samur buruk bagi kesehatan 4. Tidak semua orang peduli untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 e. Batasan masalah 1. Infus Water Lemon atau Citrus Lemon 2. Parameter uji kualitas infus Water yaitu kadar vitamin C, kadar antioksidan, pH, parameter rasa, aroma, dan warna dalam uji organolektik, dan total asam sertifrasi f. Rumusan masalah Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan diversifikasi suhu dan lama perendaman terhadap kualitas infus Water Lemon g. Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan diversifikasi suhu dan lama perendaman terhadap kualitas infus Water Lemon h. Manfaat penelitian 1. Bagi masyarakat memberikan informasi ilmiah khususnya bagi guru dan fiswa dan umumnya kepada masyarakat mengenai hubungan kualitas infus Water dengan perbedaan suhu dan lama perendaman 2. Bagi institusi pendidikan untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Radenintang Lantung 3. Bagi peneliti menambah wawasan dalam ilmu biologi sebagai sumber data dalam penyusunan sekreti yang merupakan salah satu persyaratan dalam ujian Sardena hal ini juga dapat menambah wawasan dan bahan pembelajaran kepada peneliti tentang penyimpanan yang baik agar tidak mempengaruhi mutu vitamin C pada infus Water Lemon 4. Sebagai sumber belajar biologi, sumateri, makanan, dan sistem pencernaan kualitasnya sumber vitamin pada peserta didik SMA kelas 11 Minasir Jena i. Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengacu pada 3 penelitian yang pertama penelitian dari Surati dan Nurul Komariyah yang berjudul tingkat keamanan minuman infus water dengan diversifikasi penyimpanan yang berbeda 2. Penelitian dari Haitami, Anissa Ulfa, dan Ahmad Muntaha yang berjudul kadar vitamin C jeruk tan, kis, peras, dan infus water yang ketiga penelitian dari Manawasalwa yang berjudul pengaruh waktu infusa dan suhu air yang berbeda terhadap aktivitas antioksidan dan vitamin C pada infus water kulit pisang J. Sistematika penulisan Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab Bab 1. Pendahuluan Bab 2. Landasan teori dan pengajuan hipotesis Bab 3. Metode kerja Bab 2. Landasan teori dan pengajuan hipotesis A. Teori yang digunakan yaitu infus water, buah lemon, vitamin C, radikal bebas, antioksidan, uji antioksidan dengan metode DPPH, uji 50, spektrofotometer UVV, dan uji organolestik B. Pengajuan hipotesis A. Hipotesis penelitian Hipotesis penelitian ini adalah diversifikasi suhu dan lama perendaman memiliki hubungan pengaruh terhadap kualitas infus water lemon B. Hipotesis statistik Terdapat 2 H0 dan H1 H0 tidak ada hubungan pengaruh diversifikasi suhu dan lama perendaman dengan kualitas infus water lemon H1 terdapat hubungan pengaruh atau dampak diversifikasi suhu dan lama perendaman dengan infus water lemon B. Metode penelitian A. Waktu dan tempat penelitian Penelitian ini dilakukan di UPC Laboratorium Terbadu dan Centra Inovasi Teknologi Universitas Lampung Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2020 B. Rancangan penelitian Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan rancangan acak lengkap, ralfaktorial Faktor yang diuji adalah suhu penyimpanan dan lama perendaman Berikut ini adalah tabel rancangan acak lengkap pada penelitian saya Terdapat kombinasi perlakuan S1 mengimbolkan suhu dalam ruangan S2 mengimbolkan suhu dalam lemari pendingin Dan P. Mengimbolkan lama perendaman dengan variasi waktu 0, 6, 12, 18, dan 24 jam C. Sample penelitian Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Infus water dari lemon Lemon yang digunakan adalah yang memiliki kriteria buah lemon segar Yaitu yang beraroma khas, warna kuning, tidak rusak atau berlubang, berdiameter 6-8 cm dengan berat 100 gram D. Definisi operasional variable penelitian Variable, terdapat variable independen atau bebas Ada suhu dan lama perendaman Definisi operasionalnya Suhu adalah derajat panas dinginnya satu benda Suhu yang digunakan untuk menyimpan minuman infus water lemon Indikatornya yaitu derajat temperatur sample Alat ukur thermometer, skala interval Lama perendaman Definisi operasionalnya Ada pun lama perendaman yang dimaksud adalah Lama atau waktu perendaman infus water lemon yang bervariati Indikatornya, waktu perendaman sample Alat ukurnya, stopwatch atau jam Skalanya interval Variable dependent atau terikat Yaitu kualitas infus water lemon Ada pun definisi operasionalnya Yang dimaksud dengan kualitas infus water lemon Yaitu tingkat baik buruknya suatu objek kajian Dalam hal ini adalah penelitian infus water lemon Indikatornya, kadar vitamin C Aktifitas antioksida Uji organoleptik Dan jumlah total asam tertiterasi Alat ukurnya menggunakan Sektrofotometri UVC Lembar uji organoleptik Skalanya ordinal E, variable penelitian Pertama, variable bebas Dalam penelitian ini yaitu Difaksifikasi suhu dan lama perendaman Dua variable terikat dalam penelitian ini Yaitu kualitas infus water F, alat dan bahan Satu alat Dalam penelitian ini menggunakan Spektrofotometer UVC Refigerator Labu ukur Labu ukur 50 ml Labu ukur 10 ml Tabung reaksi Tabung reaksi Tipet tetes Tipet kolum Spatula Botol Selai Timbangan digital Kater atau visal Bahan Dalam penelitian ini digunakan Bahan meliputi Buah lemon Ristal KI Aquades Larutan buffer pH 7 Indikator PP 1% Vitamin C Serbuk DPPH Etanol 96% Aluminium Foil Asam askorbat Papas Disu dan air Parameter yang diuji adalah Kadar vitamin C Kadar antioksidan pH Uji organolestik Total asam tertidrasi Hal prosedur kerja Yang pertama Diawali dengan pembuatan Infus water lemon Kemudian Infus water lemon tersebut Diuji vitamin C nya Dengan beberapa tahapan Kemudian uji aktivitas Antioksidannya Dengan beberapa tahapan Kemudian pengukuran pH Dengan pengukuran pH Menggunakan pH meter Yang sudah dikalibrasi Menggunakan larutan Diverp pH 7 Uji organolestiknya Meliputi rasa Aroma dan warna Uji total asam tertidrasinya Kadar asam sampel E-analisis data Teknik analisis data Dalam penelitian ini Menggunakan analisis Statistik deskriptif Analisis statistik deskriptif Dilakukan untuk Menganalisis data Dengan cara Mendeskripsikan Penyajian data Melalui tabel Grafik Diagram lingkaran Dan perhitungan presentase Statistik deskriptif Dilakukan untuk Mencari kuatnya Hubungan antara variable Melalui analisis Korelasi Melakukan prediksi Perubahan nilai Variable dependent Terhadap variable Independent Dengan analisis Regresi sederhana Dan membuat Perbandingan Dengan membandingkan Rata-rata data sampel D-alur penelitian Dalam penelitian ini Pertama tahap persiapan Yaitu mempersiapkan Buah lemon Kemudian dilakukan Pencucian Kemudian dirajang Dan direndang Kemudian jadilah Minuman infused water Nah sampel ini Disimpan dalam Suhu ruangan S1 Dan suhu refrigerator S2 Kemudian diambil Masing-masing sampel Pada Waktu 0, 6, 12, 18, dan 24 jam Untuk dilakukan Uji total asam Terliterasi Menggunakan metode titrasi Dan untuk dilakukan Uji vitamin C Nah setelah Kadar vitamin C-nya Yang paling tinggi Diketahui Maka akan dilakukan Pemekatan Untuk dilakukan Uji aktivitas Antioksidan Menggunakan Sektrofotometri UVV Kemudian Filter sampel Pada Waktu Waktu 0, 6, 12, 18, dan 24 jam Juga Akan dilakukan Uji organolestik Sekian presentasi Proposal Seminal saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan Ke situasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Widya Riset yang sangat menarik Nanti akan kita bahas Selanjutnya Ayessa Utari Hendras Restati Saya persilakan Untuk melakukan Presentasi Proposalnya Selama kurang lebih 7 menit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak dokter Ekokuswanto MSI Sebagai ketua seminar Pada yang terhormat Ibu Nukhidaya NPD Sebagai sepertari Pada yang terhormat Ibu Ndijewa Tiafi Satu Sebagai Pembalas utama Pada yang terhormat Ibu Dr. Rina Bidisa Tiafi MSI Sebagai penyelidik Satu Dan kepada Yang terhormat Ibu Marina Tameya MSI Sebagai penyelidik Juga Terkenalkan Nama saya Salkan Henras Resisi NPM 1711-060-012 Ijinkan Saya mempersentasikan Proposal Isi saya Dengan judul Analisis Taparan emisi Gas buang kendaraan Terhadap Pembentukan Mikromukleus Kebukkari Tradiskan Tiafali Yang pertama Yang pertama ada Satu Pendahuluan Penegasan Dudul Yang pertama ada Analisis Kemudian Taparan Emisi Gas buang Mikromukleus Sembukkari Dan Tradiskan Tiafali Selanjutnya Ada latar belakang Malas Masalah Meningkatnya Jumlah kendaraan Indonesia Merupakan negara Dengan tingkat Pertumbuhan Kepemilikan Pendaraan Yang tinggi Dalam kurung Waktu 10 tahun Terakhir Telah terjadi Lonjakan Jumlah kendaraan Bermotor Yang sangat Pesat Menurut Data terakhir Korlantas Polri Jumlah kendaraan Yang beroperasi Di seluruh Indonesia Pada rentan 2013 Mencapai 104,211 Juta Unit Naik Sebesar 12% Dari 2012 Yaitu Sebanyak 94,299 Juta Unit Pada Tahun 2014 Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Memiliki Tingkat Pemilikan Kendaraan Sebanyak 2,755,953 Unit Kemudian Kendaraan Bermotor Menghasilkan Emisi gas Buang Pembakaran Bahan Bakar Mesin Yang tidak Sempurna Akan Membentuk Emisi gas Buang Emisi gas Buang Merupakan Suatu Zat Atau Senyawa Yang Masuk Atau Dimasukkan Kedalam Undara Ambien Dan Emisi gas Gas Buang Akan Mengalami Peningkatan Seiring Dengan Laju Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Kondisi Tersebut Menyebabkan Peningkatan Konsentrasi Pencemaran Dan Dihawatirkan Membahayakan Kesehatan Manusia Serta Lingkungan Polusi Yang Masuk Kelingkungan Merupakan Permasalahan Yang serius Karena Bersifat Toksik Kemudian Dampak Emisi Gas Buang Kendaraan Bahan Pencemar Yang Terkandung Dalam Gas Tingkat Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Yang Tinggi Dapat Menyebabkan Peningkatan Dampak Lingkungan Yang Serius Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Diantaranya Adalah Kemacetan Kebisingan Dan Menimbulkan Pencemaran Atau Polusi Udara Selain Itu Dampak Pencemaran Udara Terhadap Tanaman Yang Tumbuh Di Daerah Dengan Tingkat Pencemaran Udara Yang Tinggi Dapat Mengganggu Pertumbuhan Dan Rawan Penyakit Polusi Udara Yang Diakibatkan Oleh Gas Buang Kendaraan Juga Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Pada Manusia Seperti Kelainan Pada Sistem Pernafasan Dan Kardiofaskuler Reaksi Alergi Serta Perkembangan Kanker Paru Dan Trachea Emisi Gas Buang Kendaraan Telah Terbukti Memiliki Sifat Mutagenik Dan Karsinogenik Seperti Benuzen Dan Timbal Yang Dapat Membentuk Mikronukleus Dari Kerusakan Kromosom Dalam Sel Induk Serbuk Sari Mikronukleus Merupakan Nukleus Kedua Berukuran Kecil Yaitu Sekitar Sepertiga Sampai Dua Pertiga Dari Nukleus Utama Berwujud Bulat Yang Ditemukan Pada Sel Yang Terbentuk Akibat Perubahan Struktur DNA Akibat Substansi Genetoksis Tumbuhan Umumnya Relatif Sensitif Terhadap Polusi Daripada Meningkatkan Jumlah Terbentuk Mikronukleus Tumbuhan Tingkat Tinggi Seperti Trades Cantia Visia Faba Dan Alium SP Banyak Digunakan Untuk Mendeteksi Bahan-Bahan Kimia Yang Menyebabkan Penyimpangan Sitogenik Dan Mutasigen Trades Cantia Palida Adalah Tanaman Hias Yang Mudah Dikembang Biakan Dan Memiliki Kemampuan Beradaptasi Yang Tinggi Di Berbagai Iklim Merupakan Angiosperme Kecil Dalam Famili Komalinase Yang Menyajikan Karakteristik Genetik Menguntungan Untuk Penelitian Seperti Kromosom Besar Sering Digunakan Sebagai Uji Dalam Biomonitoring Karena Kepekaan Yang Tinggi Terhadap Aksi Mutagen Kinia Dan Fisik Di Lingkungan Kemudian Selanjutnya Ada Identifikasi Dan Batasan Masalah Identifikasi Masalahnya Adalah Terjadilah Terjadinya Polusi Udara Yang Disebabkan Oleh Emisi Gas Buang Dari Kendaraan Bermotor Kemudian Dampak Emisi Gas Buang Yang Berbahaya Bagi Lingkungan Yang Ketiga Bertambahnya Jumlah Kendaraan Bermotor Setiap Tahunnya Yang Keempat Pembentukan Mikronukleus Pada Tumbuhan Akibat Taparan Genetoksik Emisi Gas Buang Kendaraan Batasan Masalahnya Bagian Tanaman Tradis Cantia Palida Adalah Sebuk Sari Kemudian Penelitian Ini Berfokus Pada Mikronukleus Serbuk Sari Tradis Cantia Palida Selanjutnya Adalah Rumusan Masalah Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini Adakah Pengaruh Emisi Gas Buang Kendaraan Terhadap Pembentukan Mikronukleus Serbuk Sari Tradis Cantia Palida Selanjutnya Adalah Perjuan Penelitian Bagi Pendidik Sebagai Bahan Ajar Tambahan Untuk Materi Genetika Pembelahan Sel Bagi Peneliti Berguna Sebagai Tambahan Pengetahuan Pengalaman Dan Pemikiran Dalam Bidang Biologi Kemudian Bagi Institusi Sebagai Bahan Masukan Untuk Menambah Kepustakaan Dan Acuan Untuk Melanjutkan Penelitian Yang Seginis Dan Lebih Mendalam Kemudian Penelitian Terdahulu Yang Relevan Penelitian Mengenai Pembentukan Mikronukleus Pada Tumbuhan Pernah Dilakukan Sebelumnya Yaitu Oleh Hai Siksin Dan Kawan-kawan Yang Berjudul Evaluasi Genet Toxic Atmosfer Lingkungan Subway Station Di Lingkungan Disoul Menggunakan Tradis Cantian Mikronukleus Penelitian Ini Dirancang Untuk Memeriksa Apakah Partikulat Udara Di dalam Fasilitas Kereta Bawah Tanah Dapat Berpotensi Membahayakan Penumpang Dengan Melihat Efek Mutagenik Atau Karsinogenik Pada Sistem Sel Tumbuhan Hasilnya Didapatkan Hampir Setiap Stek Tanaman Yang Terpapar Memberikan Respon Positif Dengan Frekuensi Mikronukles Dalam Perbunga Antra Becantia Terendah 5,27 Plus Minus 0,29 Di ruang Tunggu Stasiun Veta Bawah Tanah City Hall Dan Yang Tertinggi 10,13 Plus Minus 0,37 Di platform Stasiun Singel Selanjutnya Adalah Sistematika Penelitian Yang Pertama Bapu Satu Pendahuluan Kedualan Desan Teori Dan Pengajuan Hipotesis Dan Bapu Tiga Adalah Notodil Penelitian Selanjutnya Adalah Bapu Kajian Teori Teori Yang Dikaji Adalah Pensemaran Negara Emisi Gas Buang Kendaraan Dampak Emisi Gas Buang Kendaraan Serbuk Saritradis Centiapalida Kemudian Pembentukan Mikronukleus Kemudian Ada Hipotesis Penelitian Hipotesis Penelitian Pada Penelitian Ini Adalah Emisi Gas Buang Kendaraan Berpengaruh Terhadap Pembentukan Mikronukleus Serbuk Saritradis Cantiapalida Kemudian Hipotesis Statistik H0 Tidak Ada Pengaruh Emisi Gas Buang Kendaraan Terhadap Pembentukan Mikronukleus Serbuk Saritradis Satunya Ada Pengaruh Emisi Gas Buang Kendaraan Terhadap Pembentukan Mikronukleus Serbuk Saritradis Cantiapalida Kemudian Bab Tiga Waktu Dan Tempat Penelitian Penelitian Ini Akan Dilakukan Pada Desember 2020 Di tinggal Tempat Yang pertama Jalan Soekarno-Hatta Yang kedua Kampus UIN Radenintan Lampung Yang ketiga Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiah Dan Keguruan Untuk Pengamatan Mikronukleus Jenis Penelitiannya Adalah Deskriptif Kuantitatif Kemudian Populasi Sampol Dan Teknik Pengambilan Sampol Populasi Dalam penelitian Ini Adalah Tanaman Tradis Dan Tiapalida Yang Diletakkan Di lingkungan UIN Radenintan Lampung Dan Di jalan Soekarno-Hatta Sampol Dalam penelitian Ini Adalah Serbuk Sari Tanaman Tradis Dan Tiapalida Kemudian Definisi Operasional Variable Variable Terdikarnya Pembentukan Mikronukleus Serbuk Sari Terdik Dan Tiapalida Kemudian Variable Bebas Taparan Emisi Desbuang Kendaraan Suaranya Tiba-tiba Hilang Halo Ada Bu Suaranya Ada Kemudian Alat Alat Yang digunakan Dalam penelitian Ini adalah Mikroskop Kaca Pembesar Jarum Bedah Gelas Objek Kaca Penutup Pembakar Bunsen Dan Counter Bahannya Tumbuhan Tradis Tantia Palida Alkohol Etanol Semin Acetat 2% Kemudian Prosedur Keja Yang pertama Adalah Penanaman Bibit Tradis Cantia Palida Sebanyak 10 Buah Ditumbuhkan Dengan Cara Memotong Dari Induknya Dan Ditanam Di pot Selama 15 Hari Kemaparan Tanaman Diekspot Di 2 Lokasi Dengan Intensitas Kendaraan Yang Berbeda Yaitu Jalan Sukano Hatta Dan Win Nadir Intan Lampung Jalan Sukano Hatta Sebagai Tempat Dengan Intensitas Yang Tinggi Dan Lokasi Win Indah Intan Lampung Sebagai Tempat Dengan Intensitas Yang Rendah Dengan Periode Prama Paran 30 Dan Selanjutnya Adalah Pembuatan Preparat Untuk Menganalisis Keberadaan Mikronukleus Dipilih Puncuk Bunga Sepanjang 0,5 cm Karena Tunas Tersebut Memiliki Sel tetrat Dalam Fase Ideal Untuk Mengamati Mikronukleus Selanjutnya Setelah Pengumpulan Puncuk Bunga Difiktasi Dilarutan 3 1 Etanol Asam Asetat Selama 24 Jam Dan Kemudian Disimpan Dalam Etanol 70% Kemudian Tahap Selanjutnya Adalah Persiapan Microslide Kuncuk Bunga Diletakkan Di Atas Gelas Objek Perbungaan Dibedah Dengan Bantuan Sepasang Jarum Pembedah Di Bawah Mikroskop Untuk Mengekspos Kepala Sari Setelah Membuang Pecahan Kuncuk Kepala Sari Dimasterasi Menggunakan Pewarna Sermin Asetat 2% 1 tetes Kemudian Tutup Sediaan Menggunakan Kaca Penutup Dan Dipanaskan Selama 5 detik Di Atas Ati Alkohol Untuk Meningkatkan Kualitas Pewarnaan Kemudian Metode SOS Diterapan Untuk Memecahkan Sel Selanjutnya Preparat Ditempatkan Di Bawah Mikroskop Untuk Mengidentifikasi Apakah Ada Cukup Tetrat Setelah Memastikan Bahwa Terdapat Cukup Tetrat Cukup Tetrat Slash Dianggap Sesuai Untuk Analisi Jika Tidak Ada Cukup Tetrat Prosedur Diulangi Dengan Tunas Lain Kemudian Pengamatan Selanjutnya Perhitungan Kemudian Ada Teknik Analisis Data Data Berupa Hasil Perhitungan Analisis Berupa Jumlah Mikronukai Jadi Sampel Akan Ditampilkan Dalam Bentuk Narasi Gambar Dan Sampel Data Diusi Normalitas Dengan Sampiromil Setelah Diusi Homogenitar Setelah Distribusi Datanya Homogen Dan Normal Dilakukan Analisi Statistik Parametris Diusi Indipendan Semua Analisi Statistik Tersebut Dilakukan Menuhkan Program RPSM Terima Kasih Baik Terima Kasih Ayessa Nanti Audionya Mohon Di Perbaiki Sebentar Ayessa Agak On-off Tadi Karena Sebentar lagi Kita akan Masuk Sesi Diskusi Kita undang Kesediaan Ibu Dwi Jowati Asih Saputri MSI Untuk Maraton Dalam Membahas Tiga Mahasiswa Ini Dengan Riset-riset Yang menarik Dengan Masing-masing Kurang lebih Dijatah Sepuluh Menit Jadi Ibu Akan Membahas Kurang lebih Tiga Puluh Menit Jika Ibu Akan Habiskan Wartunya Dipesilakan Kalau Kurang dari Itu Juga Tidak Apa-apa Kepada Bu Asih Kami Persilakan IESA Boleh Ditutup Screen Share Screen Oh Mbak Asih Silahkan Bu Asih Dari Admin Aja Ditutup Bu Asih Saya Persilakan Bu Bu Asih Bu Asih Bu Asih Malah Keluar Ini cliente B Baik, tim seminar, untuk efisiensi waktu, maka saya persilakan untuk pertama mengomentari adalah Ibu Dr. Rina Bugi Satyati MSI kepada ketiga mahasiswa. Saya persilakan Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu Rina, saya persilakan untuk membahas ketiga proposal mahasiswa ini terlebih dahulu, karena Ibu Asih sedang keluar. Silakan Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada hasil lagi. Tiba-tiba keluar sendiri, sudah dikoneksikan, lama koneksinya. Tiba-tiba koneksinya putus. Ya oke, sudah tersambung Ibu Asih. Saya persilakan untuk membahas ketiga mahasiswa ini untuk waktunya masing-masing 10 menit x 3. Silakan. Kantri. Iya Ibu. Terus siapa tadi? Ayesa dan Widya. Widya. Oke, Tantri tadi kan membedakan jenis rokok ya? Iya Ibu. Memang kalau rokoknya beda, kenapa? Memang nikotinnya beda? Iya, berdasarkan jurnal yang saya baca kan dia pernah meneliti Ibu di sembilan merek rokok di seragen. Dia berbeda antara, dia meneliti kretek dan filter dan ternyata jenis rokok kretek itu memiliki kadar nikotin dantar yang lebih tinggi. Yang diperiksa apanya? Asapnya Ibu, dari dia, kan ada dua, dia arus utama dan arus samping. Arus utama itu yang gimana? Yang dihisap melalui mulut si perokok. Iya, kalau asap samping itu yang hasil dari pembakaran rokok. Yang ngebul apinya itu? Iya. Itu analisisnya pakai apa? Saya buka jurnalnya ya, Ibu. Nah ya buka aja. Orang udah dikerjaan sendiri kok gak ngerti. Tantri kalau bisa jangan terlalu lama, Tantri. Oh iya Pak. Kalau bisa tidak usah membuka-buka lagi, karena ini kan sudah diskusi ya. Oke, lanjutkan Tantri. Kalau ini kan yang kamu teliti rokok yang filter. Dan linting. Dan linting. Linting, oke. Linting sendiri maksudnya kan? Iya, Ibu. Bukan kretek yang dijual di pasar? Bukan, mereka beli. Bukan kretek yang dengan merk? Bukan. Kamu tahu tembakau kan? Tahu. Pernah beli tembakau? Pernah, Bu. Enggak, pernah. Tembakau itu punya kualitas yang berbeda-beda. Iya. Oke, kan ya? Harganya pun berbeda-beda. Warnanya pun berbeda-beda. Ada yang warnanya kehitaman, ada yang warnanya coklat muda, ada yang coklatnya agak tua, ada yang coklatnya tua banget, coklat kehitaman, ada yang lembut. Kalau dipegang itu loh, ada yang lembut, ada yang kasar. Itu apa yang menyebabkan? Lembaran daun ya, Bu. Lembaran daunnya? Memang berbeda dari lembaran daunnya ya? Satu dari tembakau, satu dari daun singkong gitu? Enggak, ketebalan daunnya. Sekarang yang membedakan kualitas ketebalan daun asal tembakau yang kering itu apa? Ibu, jadi menurut Abdullah dan Sudarmanto, pada tembakau yang tipis dan adanya pengurangan penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen saat budidaya, cenderung menghasilkan tembakau berkadar nikotin rendah. Nah, kandungan nikotin dapat diturunkan dengan proses denikotinase. Dan yang dia mengandung kadar nikotin yang tertinggi, diduga lebih banyak menggunakan daun tembakau pasir atau koseran yang mengandung kadar nikotin lebih tinggi daripada daun bawah dan tengah. Oke, kamu kan mau itu dari responden. Respondennya kamu kasih tembakau gitu? Enggak, Bu. Dari mereka sendiri. Nah, kan kualitas tembakaunya kan beraneka ragam. Terus bagaimana nanti dengan data kamu untuk yang rokok kretek ya? Kecuali mungkin rokok kretek yang sudah bermerek. Dia kan menggunakan kualitas tembakau yang sama. Kalau rokok kreteknya yang dilinting, terus kualitas tembakaunya tidak sama. Bagaimana kita tahu kualitas kadar nikotin yang ada di dalam asap yang terhisap itu? Kecuali responden yang, oh selama, mungkin selama 3 bulan atau 1 bulan terakhir itu kamu supply dulu dengan, enggak mungkin data itu diambil. Oh hari ini dikasih tembakau, besok diukur itu enggak mungkin. Karena secara fisiologis belum ada perubahan yang bermakna. Nah, belum ada perubahan apa-apa yang akan terjadi kalau pemaparan itu baru satu hari. Jadi, nanti data kamu bagaimana? Itu questionnaire yang kamu berikan itu meliputi apa saja? Dia ketergantungan terhadap rokok, Bu. Terhadap nikotin. Itu frekuensinya saja? Diadopsi dari Fragestrom Test for Nikotin Dependent. Oke, itu frekuensinya saja? Ya, maksudnya kan pertanyaannya ada berapa buah? Itu apa saja yang ditanyakan? 6 kan? 6 dan 6 buah. Apa saja yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Seberapa jumlah rokok yang bisa perhari? Seberapa cepat merokok setelah bangun tidur? Apakah mereka merasa sulit menahan diri untuk merokok di tempat-tempat yang dilarang? Terus, rokok mana yang paling sulit untuk ditinggalkan? Merokok lebih banyak pada jam pertama setelah bangun tidur dibandingkan saat istirahat? Dan apakah akan tetap merokok ketika sakit dan bahkan terbaring di tempat tidur hampir sepanjang hari? Oke. Kan penelitian kamu judulnya perbedaan merokok, eh perbedaan jenis rokok dan frekuensi merokok. Ya. Tingkat kesukaan merokok apa? Ya frekuensi lah ya. Frekuensi atau kuantitas merokok dalam hitungan satu hari? Setahun, Bu. Itu hitungannya nanti yang dirajat merokok dia menggunakan indeks Brikman, yaitu rata jumlah rokok yang diisa perhari dikali lama dalam tahun merokok. Nanti dia ketemu poin, dan poinnya nanti bisa dikategorikan jenis tergolong kategori perokok ringan, sedang, atau berat. Oke. Yang punya angket yang kamu adopsi itu bukan beragama Islam. Sementara responden kamu sebagian besar beragama Islam, dan selama bulan Ramadan, satu bulan notabene, mereka tidak merokok di siang hari. Bagaimana dengan akumulasi data itu? Kan nanti pengambilan penelitiannya bukan pada bulan Ramadan, Bu. Nah, iya. Kan katanya datanya diakumulasi untuk satu tahun. Dia rata per hari, Bu. Per hari dikali lama tahun. Dia sudah merokok. Berdasarkan rata-rata per hari, kemudian diakumulasi dalam satu tahun, kan? Iya, dikali berapa lama dia merokok. Kan, terus kemudian menurut yang kamu adopsi itu, datanya diakumulasikan dalam satu tahun, kan? Nah, sementara kalau umat Islam, kan selama bulan puasa 30 hari itu banyak, loh. 30 hari. Itu seberapa dari 365 hari? Kan? Dia tidak merokok di siang hari. Siang hari kan panjang. Kalau malam itu paling habis buka, habis itu paling habis sahur. Udah, dua kali atau tiga kali saja merokok. Pasti frekuensi merokoknya akan sangat menurun. Jadi bagaimana dengan akumulasi data yang satu tahun didasarkan hasil wawancara, kamu di bulan yang tidak puasa. Itu yang mengelitik saya. Satu, itu. Kemudian, untuk rokok retek, kalau kualitas tembakaunya itu tidak sama, apakah bisa dijadikan acuan? Oke, berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, tembakao itu mungkin kadar nikotin dan yang lain-lain itu akan menantikan kualitas tembakao kering yang akan digunakan untuk pembuatan atau pembuatan rokok retek yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, terus mestinya pertanyaan kamu, tembakaunya jenis apa? Dilihat, diamati, sehingga diasumsikan. Oh, kalau bapak ini nih nikotinnya lebih tinggi, kalau bapak ini nikotinnya lebih rendah. Kalau tidak, terus bagaimana? Kecuali, responden kamu adalah rokok retek yang sudah bermerek. Misalnya, oh jarum. Jarum merah itu kan dia rokok retek ya. Kan berapa rokok yang bermerek juga ada rokok reteknya. Kenapa tidak menggunakan itu saja yang jelas? Ketika sebuah perusahaan membuat rokok, kan pasti ada standarnya. Tembakao yang digunakan adalah standar. Standar sesuai dengan aturan perusahaan mereka. Sesuai dengan standar kualitas yang akan dikeluarkan oleh perusahaan mereka. Jadi tidak mungkin mereka akan menerima tembakao dalam kualitas yang sembarangan. Sehingga, walaupun tidak berhasil dari satu petani, si tembakao itu, tetapi kalau kualitas akhirnya sama, kan ada pendugaan. Bahwa keadaan nikotin yang ada di dalam tembakao, yang digunakan untuk membuat rokok retek itu, akan relatif sama. Sehingga data kamu, karena kamu tidak menghitung jumlah nikotin, kamu hanya menghitung frekuensi merokok. Kemudian kamu akumulasikan. Kemudian kamu menghitung bagaimana kondisi fisik orang yang merokok itu. Kamu menganggap bahwa semua tembakao yang dihisap untuk membuat rokok retek oleh semua responden kamu dianggap sama. Iya kan? Tapi kan pada kenyataannya, di pasaran saja, tembakao itu, oh nggak usah dari harganya, kita melihatnya saja, itu warnanya sudah beda-beda. Kalau kita pegang, dipegangnya pun berbeda-beda. Ada yang lemes, ada yang kaku. Begitu. Itu bagaimana? kan majoritas mereka itu belinya di satu tempat sih, Bu, di toko itu. Jadi kemungkinan tembakaonya sama. Oh, ya. Orang di toko itu kan tembakaonya macam-macam. Tembakao Bali itu mahal loh. Kan status ekonomi mereka kan tidak sama. Iya, tapi kebanyakan yang merokok jenis linting itu status ekonomi yang itu, Bu. Oh, ya belum tentu. Orang itu kadang-kadang lebih suka rokok linting daripada rokok yang itu. Karena mungkin rasanya lebih mantep. Oh, kalau rokok linting itu ada rasa cengkeh-cengkehnya karena dikasih bubuk cengkeh. Ada menyan-menyannya karena dicampur sama menyan. Gitu kan. Itu bukan, bukan, bukan karena kalau menurut saya sih bukan karena status ekonomi. orang yang maramnya rokok linting walaupun duitnya banyak juga tetap aja rokok linting. Jadi itu tergantung sebenarnya tergantung ke tingkat kepuasan. Oke. Kemudian nikotin kan bersifat racun nih pada badan ya. Bersifat racun pada badan. Kemudian aktivitas fisik aktivitas fisik yang mungkin kerja kantoran dengan orang yang petani itu kan tentu akan berbeda. Kemudian responden yang kamu ambil itu punya kriteria atau tidak? Punya, Bu. Jadi kriterianya apa? Perokok. Iya, perokok. Bekerja keras. Tidak. Umurnya 30-50 tahun berjenis kelamin laki-laki minimal merokok satu batang per hari dan sebenarnya dia tidak memiliki rawat penyakit seperti jantung gitu-gitu, Bu. Oke. Kenapa harus yang berumur segitu? Karena setiap umur itu kan memiliki setiap umur kan ketahanan tubuhnya beda di, Bu. Jadi nanti antara remaja yang umur 20 tahun dengan yang saya periksa 45 atau 50 tahun pasti kan berbeda. Jadi untuk menghilangkan bias nanti di hasil saya samakan umurnya. Itu bedanya? Kenapa beda? Contoh, tekanan darah untuk yang umur muda 140 mungkin dikatakan mereka tekanan darah tinggi. Tapi untuk yang golongan tua segitu tuh bisa dikatakan 130-100 segitu bisa dikatakan normal untuk mereka, gitu, Bu. Jadi untuk menghindari bias dari hasil penelitian makanya saya samakan pada umur responden, gitu. detak jantung kemudian jumlah sembusan nafas dalam setiap satu menit itu kan kenampakan dari hasil proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang setiap hari itu akan mempengaruhi kondisi fisiologis. Misalnya orang yang gak pernah berolahraga orang yang berolahraga orang yang kerjanya cuma duduk orang pedagang dengan petani tentu akan memiliki kondisi metabolisme yang berbeda. Kalau kondisi metabolisme yang pekerja aktif atau gerak tubuhnya lebih aktif tentu kecepatan metabolismenya akan lebih tinggi. Kemudian kalau tertumpuk racun di dalam tubuhnya misalnya nikotin maka nikotin itu akan lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh karena itu memang tidak ada gunanya akan diekskresikan oleh tubuh karena itu tidak ada gunanya untuk metabolisme. Tapi untuk yang status metabolismenya tidak secepat orang yang pekerja keras orang yang kerjanya duduk-duduk saja pedagang mungkin atau orang yang kantoran mungkin itu juga akan metabolismenya akan berjalan lebih lambat sehingga kenapa orang makan jumlahnya sama kalau orang yang kerjanya duduk-duduk saja bisa lebih gemuk daripada orang yang jumlah porsi makannya sama tetapi dia bekerja keras. karena yaitu kecepatan metabolisme itu akan berbeda sehingga penumpukan racun yang ada di dalam tubuh untuk si yang kurang bekerja keras atau yang kecepatan metabolismenya lambat mungkin akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan orang yang tiap hari nyangkol atau tiap hari lari olahraganya walaupun kerja kantoran tapi olahraganya dilakukan secara rutin sehingga status metabolismenya itu tetap bisa berjalan dengan cepat itu mungkin menurut saya juga akan berpengaruh kenapa orang yang olahraganya itu darah tinggi kenapa orang yang tidak olahraganya itu kenapa kolesterolnya tinggi kenapa yang yang dimakan sama kalau aktivitas fisiknya tinggi dia tidak kolesterol artinya itu kan berkaitan erat dengan kondisi fisiologis sebagai akibat dari aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang begitu ya itu bagaimana si Tandri itu kan nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan yang juga selain dari faktor merokok tadi seperti kamu tanyakan atau tidak enggak saya hanya saya amatikan nanti itu kan nanti penelitian kalau hanya diamati kemudian tidak dikembukakan dalam data oh ini responden memiliki aktivitas yang tinggi data itu dari mana di dasar di kajian teori saya sudah disebutkan bu disitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan jadi selain ada empat yaitu faktor genetik pelayanan kesehatan perilaku dan faktor lingkungan jadi faktor perilaku itu nanti yang seperti ibu sebutkan tadi itu nanti di data atau tidak di data kok tadi perasaan enggak ada yang buat pengambilan data di bab 3 tadi di metode tadi enggak kamu sebutkan data sekunder yang kamu catat itu apa karena kalau data itu tidak kamu sajikan kemudian kamu tiba-tiba oh responden ini rajin olahraga datanya dari mana memang pembaca tahu yang tahu responden kan kamu akhirnya kan responden eh akhirnya kan pembaca pembaca tulisan kamu menjadi tidak percaya eh datanya bohong katanya karena tidak ada data yang kamu sajikan jadi ditambah ya kalau memang ada faktor lain tolong nanti ditambahkan sebagai data sekunder kalau itu nanti data sekunder itu nanti kamu gunakan untuk membahaya data sekunder itu harus ditampilkan artinya bukan i itu bapak itu kayaknya rajin olahraga deh iya bapak itu kan tiap hari nyangkol bapak itu kan kerjaannya deres ya enggak gitu bapak itu kerjaannya nakik karet kan bapak itu kerjaannya nanam cabai enggak seperti itu makanya beberapa hal yang saya tanyakan oke sekarang ke Ayasa dulu ya sudah tantri ya ibu terima kasih ibu iya ayasa mana ayasanya ayasanya gambar tanaman kamu itu mana sih kok di slide kamu enggak ada gambarnya enggak ada apanya memang semua orang paham dengan tanaman kamu saya yang ngajak tumbuhan pun enggak hafal dengan tanaman kamu yang mana gak mana kok gambarnya hilang santri ayasanya mana ayasa ayasa cek audio ya ibu cek cek udah cek enggak jelas mestinya kan bertiga itu sudah siap dengan audio semuanya sudah siap ya jangan gantian lah kan seminar tiga-tiganya jadi harus siap tiga-tiganya diganti tadi karena yang tadi audionya kurang bagus ya tadi ayasa tadi memang suaranya kurang begitu terdengar sekarang lumayan jelas ibu atau mungkin sinyal saya yang naik turun dan tiba-tiba setelah kamu selesai ngomong Pak Eko ngomong terus keluar koneksinya putus keluar sendiri ayasa mana tanaman kamu itu gambarnya mana tanamannya itu gambarnya bisa sekarang dari sini ini kalau ayasa menampilkan gambar lolos sekali laptopnya oh gitu oke itu redis color redis color rasanya ya bukan beda tradis cantinya palida itu sejenis redis color luar nanya oke iya seginisnya beda kalau ini apa bedanya dengan redis color ini bu ya gak ketok tonduk sangka kamu ketok mana coba oke bukan redis color bu memang ini colornya bukan dua ini ya dia dia tahu di rumah ada ada dia gak merumpun dia lebih memanjang begitu di rumah oke kenapa yang kamu amati itunya serbuk sarinya sebenarnya ini bukan serbuk sarnya di sel induk serbuk sari karena disitu kan terjadi pembelahan meiosis nah disini disebutkan kalau di meiosis itu lebih sensitif terhadap genetoksik dan mudah lebih mudah dilihat mikronukleusnya di fase tetrat daripada meiosis sebegitu bu terus kamu ngambil sel induk mikrosporanya dari mana gimana caranya itu dari apa sel induk mikrospora itu kan ada di kepala sari kepala sarinya diambil dari tunas bunga muda umur berapa nah untuk melihatnya dia itu nanti tunas muda dari si tradisional tiapalida ini di di kayak di bedah gitu bu kemudian disusun berdasarkan tingkat kematangan setelah itu tingkat kematangan nomor tujuh biasanya tunas yang tepat untuk tahap tetrat awal ini bu nanti disusun itu kan gambar saya gak tanya gambar saya tanya kepercayaan kamu untuk mendapatkan mikrosporanya karena mikrosporanya itu harus diperoleh ketika bunga masih dalam keadaan kuncup iya bu benar nah bunganya kecil kemarin itu sudah sudah mulai dibuka kuncupnya itu sudah saya buka bu sudah menemukan si kepala kepala sarinya nah itu sudah gede kepala sarinya ini karena di zoom bu oke dia mestinya ada ada literatur yang menyatakan bahwa jadi si mikrospora itu sel induk mikrospora itu akan mulai bermiosis itu berapa hari sebelum bunga mekat proses meiosis itu dari sel induk mikrospora sampai terbentuk polen itu berapa hari atau berapa jam sehingga nanti kamu akan mendapatkan sampel yang tepat untuk mengamati yang diamati kenapa sel induk mikrosporanya nah karena penyimpangan kromosom yang diindiksi ini menjadi mikros nukleus dalam tetrat tersinkronasi dan tidak mudah diidentifikasi dan dinilai apa bedanya dengan sel yang mengalami pembalahan mitos kalau di yang mitosis itu kan kalau di sini disebutkan si bu kalau yang di mitosis itu dia tidak lebih sensitifan yang neopsis tingkat sensitifitasnya perbedaannya berapa banyak tidak disebutkan tidak disebutkan ada enggak penelitian yang menggunakan sel saya ada enggak penelitian yang menggunakan sel-sel somatis untuk mikronuklein saya belum baca sejauh yang saya baca ini di sel induk oke oke yang akan mengalami apa perubahan kromosom karena terpapar apa polutan itu kan adalah sel induk spora yang mengalami meiosis kemudian apa mikronukleusnya akan terlihat di sel induk sporanya itu atau justru dia nanti akan terlihat pada sel-sel hasil proses meiosisnya dia dilihatnya di fase tetratnya itu bu di kalau fase tetrat berarti bukan sel induk mikrospora dong dia setelah meiosis dua di itu di terus melihatnya kan sudah berbentuk tetrat kan iya kalau bentuk tetrat itu bunga udah mekar belum 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 tapi sudah menjelang mekar iya karena proses meiosis sudah selesai oke dalam setiap kotak sari yang muda di tanaman kamu itu kira-kira ada berapa sel induk mikrospora gimana bu dalam anter kamu itu anter yang muda itu ada berapa banyak sel induk mikrosporanya aduh Kok ilang? Sinyalnya ilang atau? Belum tahu sih Bu berapa banyak sel induknya. Menurut kamu? Menurut saya banyak, karena nanti di sini kan dia jadi sel induk Biklosukora kan jadi sebuksari. Sebuksari kan banyak, Bu. Jadi menurut saya banyak. Karena nanti di sini dijelaskan kalau sel induk Biklosukora itu akan menghasilkan berapa polen? Empat. Empat. Jadi menghasilkan empat, yang tetrat itu nanti kemudian tetrat akan berpisah. Kenapa nggak polennya saja yang kamu amatikan? Kalau sudah jadi tetrat, tidak ada lagi perubahan secara fisiologis. Secara morfologi juga tidak akan ada sedikit perubahan morfologi dalam membutuhkan eksin dan intin. Tetapi rasanya di sebelah dalamnya juga mungkin tidak akan berbeda. Kenapa yang diamati harus tetratnya? Karena kalau di jurnal disebutkan di mikronukleusnya itu dikeluarkan di titik akhir tetrat itu, di tetrat. Neosis tetrat. Memang kalau sudah di titik tetrat ada mikronukleusnya, terus kalau sudah jadi sebuksari mikronukleusnya hilang, nyumput. Daripada kamu susah belah-belah bunga yang masih itu, yang masih puncuk. Mendingan kan bunga yang sudah mekar. Enak ambil serbuk sarinya, banyak serbuk sarinya. Coba kamu pelajari dulu ya, apakah ketika sudah terbentuk mikronukleus dalam tahap tetrat, dalam perkembangan dalam tahap tetrat, kemudian nanti tetrat akan berpisah-pisah. Tapi ada spesies-spesies tertentu, tetrat akan tetap menyatu. Terutama pada tumbuhan-tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Mereka biasanya tetap berkumpul, menjadi polinia. Jadi tetrat-tetrat itu kadang-kadang tidak terpisah. Biasanya tetrat akan berpisah menjadi butir-butir polen. Kemudian butir-butir polen ada yang menyatu. Menjadi kalau yang beberapa atau puluhan atau beberapa polen itu menyatu, disebut dengan polinia atau gumpalan dari polen. Itu biasanya kalau dia akan diserbukai oleh serangga. Jadi supaya dia mudah diangkut oleh kaki-kaki serangga atau bagian tubuh dari serangga, dia akan lebih mudah menempel. Tetapi kalau yang diserbukai oleh angin, polen itu pasti berpisah satu sama lain dan permukanya juga pasti akan kering sehingga dia bebas satu sama lain dan mudah diperlukan oleh angin. Jadi kamu baca ya. Kalau seandainya tidak ada perubahan dalam mikronukleus, atau apakah setelah tahap tetrat itu mikronukleusnya akan ada kemungkinan menghilang, sehingga kamu harus mengamati dalam tetrat, ya mendingan kamu amatin polennya daripada kamu amatin tetratnya. Yang jelas bunga mekar, kamu nggak telat ngambil, polennya pasti ada. Kalau kamu ngambil tetratnya, nanti tahapan tetrat yang kamu ambil itu salah, malah belum ada itunya, malah belum ada mikronukleusnya. Iya, Bu. Ya, dibaca ya. Oke, terus itu ngapain si tetratnya itu? Supaya... Gimana, Bu? Kamu ngapain tetratnya? Diapain gimana? Perlakuan. Perlakuan, Bu. Dipapar di tempat dengan intensitas yang tinggi sama rendah selama 30 jam. Itunya? Tetratnya? Bukan, tanamannya, Bu. Kan saya punya tetratnya, bukan tanamannya. Memang saya tanamannya. Oh, kalau tetratnya ya kan ada di bunganya. Ya, tapi kamu ngapain? Diapain? Kok diapain? Supaya bisa terlihat mikronukleusnya itu kamu apain? Kamu malah bingung diapain? Dibikin preparat. Masa dibikin peyek? Dibikin preparat. Ya tentu dibikin preparat. Sebelum jadi preparat, kamu apain dulu? Langsung aja, langsung diambil, langsung diambil preparatnya, di spos gitu? Enggak, di itu dulu. Apa, difiksasi. Kuncupnya itu difiksasi. Kemudian disimpan di larutan etanol 70% sebelum dibikin preparatnya. Fiksasinya pakai apa? Etanol aja? Enggak, Bu. Pakai... Etanol asam asetat, 3 banding 1. Enggak pakai formalin? Enggak, Bu. Kenapa? Biasanya sembuhan difiksasi dengan FAA. Dirujuk dari jurnal, dia cukup... Sudah cukup difiksasi dengan 3 banding 1 etanol asam asetat. Apa fungsi etanol? Apa tujuan fiksasi? Tujuan fiksasi untuk mengawetkan sediaan agar tidak membusuk. Itu saja. Kenapa namanya fiksasi? Kenapa namanya enggak penyimpanan, pengawetan? Gua Asih. Ya, nanti waktu, Nah. Untuk Ayasa habis. Ya, diskusinya belum banyak lah. Mestinya kalau tiga orang itu waktunya tiga jam. Oke. Sebenarnya 40 menitan. Nanti dilanjut berikutnya, Bu. Ya, sekarang Widya. Widya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eko, ini Widya penelitian di UPT Unila. Akhirnya saya sudah dapat alo itu PR untuk Pak Kaplodi gimana supaya mahasiswa kita bisa penelitian lab kita. Siap, siap. Lab canggih kita akan segera siap, tapi 2021, Bu. 2021 kan selesai gedungnya doang. Ya, gedung akan siap di awal 2021. 2021 di akhirnya itu sudah ada isi lah. Jadi yang ini, coba kita lihat. Saya belum tahu prosedur secara umum. Silahkan didiskusikan gitu. Oke, Widya. Ya, Ibu. Aktifitas antioksidan. Kamu kan mau ngomong-ngomongkan aktivitas antioksidan. Mohon maaf, Ibu. Suaranya tidak terbuka. Iya, ini. Lagi. Anak-anak lagi ribut. Biasalah. Makanya seminar, makanya kameranya nggak usah dihidupin. Kalau dihidupin banyak. Ini makhluk di belakang, Pak, ya ini. Kamu kan mau mengukur aktivitas antioksidan. Iya. Apa sih antioksidan itu? Antioksidan itu penyawa yang mampu menangkal radikal bebas. Nah, itu biasanya radikal bebas itu ada di mana? Nah, radikal bebas itu bisa di lingkungan luar kita, Bu. Di radikal bebas itu, dia itu sebenarnya bentuk dasarnya itu oksigen. Nah, kemudian dia itu terpapar oleh polusi. Seperti asap pendaraan, asap rokok, seperti itu. Terus oksigen tersebut mengalami oksidasi. Kemudian dia kehilangan pasangan elektronnya. Kemudian dia menjadi radikal RB atau radikal bebas. Kalau radikal bebasnya ada di alam, air jeruknya disiramin nggak alam? Tidak, Bu. Maksudnya, maksudnya itu untuk mengukur. Yang Ibu tanya itu, di dalam tubuh kita, Widya, yang di lingkungan itu memang banyak sampah. Iya, Bu. Kan, kalau radikal bebas di lingkungan kita, radikal bebasnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Dia nanti akan ada di mana? Di sel, di sel bisa, di lipid bisa, di DNA bisa. Dia akan mencari, mencari untuk mencari tempat untuk mendapatkan pasangan elektron. Jadi, bisa pecicilan ke mana-mana, ya. Kemudian dia mungkin menempel, di mana ada elektron yang bisa diberikatan, maka dia akan berikatan dengan penyawa apapun. Iya. Makanya dia nakatnya namanya radikal bebas. Jadi, dia pecicilan bisa ke mana-mana. Jadi, dia mencari pasangan, Bu. Ya, supaya dia bisa eksis di dalam sel. Supaya dia tidak dikeluarkan, tidak ditolak dari dalam sel. Nah, sekarang mekanisme si antioksidan terhadap radikal bebas itu gimana? Mekanisme antioksidan terhadap radikal bebas. Nah, antioksidan ini, dia itu adalah senyawa yang mampu menangkal radikal bebas itu, Bu. Jadi, cara menangkalnya gimana? Dengan memberikan, dengan ini, Bu, mencegah terjadinya oksidasi. Jadi, kan sel, misalnya sel kita ini sudah mau terpapar sama radikal bebas. Nah, kemudian ada zat antioksidan itu. Nah, dia menangkal terjadinya oksidasi. Sehingga radikal bebasnya itu tidak jadi menempel ke dalam sel yang terpapar oleh RB itu tadi. Oke. Kalau RB-nya, kalau radikal bebasnya sudah masuk di dalam sel, apa fungsi antioksidan di dalam sel? Fungsi antioksidan di dalam sel. Jadi, kalau misalnya si RB-nya itu sudah masuk ke dalam sel, itu yang berfungsi... Oh, iya, Bu. Antioksidan ini, dia akan mempercepatkan vitamin C. Vitamin C itu sebagai antioksidan. Nah, vitamin C ini, dia itu akan memicu sebagai kofaktor enzim di sel neutrofil atau sel kekebalan tubuh kita. Gitu. Dia akan memicu sel neutrofil ini, mempercepat migrasinya kan sel neutrofil itu, di mana bagian sel kita itu ada sakit, nah sel neutrofil ini akan cepat menuju ke bagian yang sakit tersebut. Nah, peran antioksidan ini mempercepat migrasinya yang tubuh, sehingga semakin cepat akan ditangani, semakin cepat akan divagocit atau dimakan oleh sel neutrofil itu. Gitu, Bu. Terus yang bisa dimakan oleh, yang divagocitin oleh sel neutrofil itu sel yang mana? Nah, sel yang terinfeksi oleh radikal bebas itu tadi bisa jadi sel yang terinfeksi. Di mana pun sel itu berada? Iya, di mana pun sel itu berada. Gimana cara makannya fagocitnya? Kalau misalnya itu sel otot, misalnya. Sel otot, bentar, Bu. Sambil disurnal. Tadi bagaimana, bagaimana sel, bagaimana neutrofil itu bisa memakan si... Ah, menjadi fagocit itu. Ya, misalkan terjadi infeksi di sel otot, kemudian... Nah, misalnya sel otot ada yang pernah radikal bebas. Iya. Nah, kemudian akan memberikan sinyal tubuh kita ini kepada pertahanan tubuh kita. Nah, neutrofil ini, atau sistem kekebalan tubuh, kebawaan tubuh kita, dia akan secara otomatis datang, bermigrasi langsung ke dalam sel otot. Gitu, Bu. Kemudian... Ya, nggak makan dong jadinya. Orang dia migrasi, kok? Nggak, dia migrasi. Kemudian dia meningkatkan neutrofil, meningkatkan fagocitosis. Dia itu meningkatkan sel neutrofil tersebut. Antioksidannya meningkatkan sel neutrofil tersebut. Kemudian merangsang pembentukan spesies oksigen reaktif, atau ROS. Nah, ada... spesies oksigen reaktif, atau ROS ini, Bu, untuk membunuh si antioksidan atau mikrobanya itu. Terjadilah proses apoptosis. Jadi, prosesnya apoptosis, ya? Nggak salah di fagocitosis, ya? Iya, Bu. Nah, gitu. Kalau itu yang terkena radikal bebas sel darah merah, mungkin, maka sel darah merah mungkin akan dimakan oleh neutrofil. Neutrofil itu sel darah putih, tak? Iya. Jadi, beda. Beda perlakuan bagaimana neutrofil itu mencegah kerusakan di bagian tubuh yang mana? Kalau sel darah merah yang terkena racun, pasti dia akan dimakan. Nah, kalau sel otot, masa mau dimakan? Gimana cara makan? Dia akan diperbaharui lagi. Nah, diperbaharui. Jadi, supaya dia tidak menyebabkan kerusakan, malah juga akan dikirim sinyal supaya dia mengalami kematian. Nah, setelah kematian, malah ada proses apoptosis. Apa apoptosis? Itu bunuh diri sel. Jadi, kematian sel secara terancamanya. Dispike program. Iya, Bu. Oke. Kamu mengukur antioksidan dengan spektro? Benar, Bu. Oke. Untuk tahu apanya? Untuk tahu kadar IC50-nya. Apa IC50? Inhibitory concentration. Jadi, dia itu bilangan. Jadi, nanti kalau kita sudah mengukur, pertama kan sampel, kemudian diekstraksi. Itu itu bilangan yang menyatakan seberapa besar sih antioksidannya itu, Bu. Eh, kan kalau kamu mengukur pakai UV, pakai spektro? Iya. Nanti kan kamu yang dapatkan pasti konsentrasinya. Iya. Iya. Konsentrasinya itu diapain? Konsentrasi yang didapatkan dari hasil spektrofotometri itu nanti akan dianalisis. Katanya secara regresi linier. Nah, untuk mendapatkan angka IC50 itu bagaimana? Untuk mendapatkan angka IC50. Sebentar, Bu. Itu hasil-hasil absorbansinya langsung atau hasil absorbansinya dikonversi ke dipakai standar, pakai kurva standar supaya dapat konsentrasi? campuran telah diinkubasi masing-masing langsung. Eh, kenapa kalau kamu pakai spektro itu harus pakai larutan belangku? Karena supaya dia ini untuk... Atau larutan standar? Iya, untuk larutan standar. Ibaratnya yang perbandingannya gitu loh, Bu. Kalau nggak pakai larutan standar, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Lattutan standar yang kamu menggunakan apa? Aquades. Kenapa Aquades? Karena Aquades itu netral. Ketau. Kalau yang mau diukur lemak, Aquades juga. apa nggak boleh lemak diukur pakai spektro? Belum tahu, Bu. Biasanya larutan standarnya itu malah justru kalau kamu mengukur vitamin C biasanya larutan standarnya malah justru vitamin C-nya itu. Oh. Oh, Kak, Oh. Makanya saya tanya. Kamu tahu nggak larutan standarnya yang kamu gunakan itu apa? Malah O. Ya, Bu, larutan standar yang saya gunakan. Misalnya larutan standarnya itu justru vitamin C-nya itu. Nanti kamu encerkan berapa kali nanti satu larutan standar kamu itu misalnya vitamin C, misalnya vitamin C 10 persen misalnya. Jangan pekat-pekat nanti biasanya akan nanti susah jadi pembandingnya jadi susah. Nanti kurva standarnya dibacanya susah. Kira-kira menurut literatur itu vitamin C di jeruk itu ada berapa persen? Artinya nanti larutan standar kamu tiap kisaran itu. Mungkin kalau oh, vitamin C di jeruk itu bisa sampai 50 persen. Ya, larutan standarnya ya pakai vitamin C biasanya. Vitamin C yang masih murni itu asam ascorbat yang murni itu kemudian nanti mungkin diajarkan atau mungkin tidak. tapi rasanya biasanya akan diencerkan berkisar antara kandungan berkisar dengan kandungan protein yang dimiliki. Eh, protein lagi. Vitamin C yang dimiliki oleh asam ascorbat yang dimiliki oleh si jeruk kamu itu. Kalau udah tahu kadar antioksidanya terus? Efektivitas antioksidanya terus? Sudah, Bu. Sudah? Lepasih, gitu. Sayonara. Tidak, Bu. Dianalisis maksudnya dideskriptifkan secara dibahas nanti. Itu nanti dikaitkan dengan apa saja? Dengan kualitas. Kualitas infus water. Itu saja. Oh, jadi kalau daya antioksidanya tinggi, kualitas infus waternya tinggi, baik, gitu. Oke. Kamu kan pakai refrigerator untuk menyiapkan larutan infus kamu, ya? Benar. Benar. Kamu menggunakan berapa variasi suhu? Menggunakan dua. Dua. Suhu ruangan sama suhu refrigerator. Suhu refrigerator 1. Memang suhu refrigerator berapa derajat? 2 sampai 5 derajat Celsius. Tidak ada cool incubator di Unila yang ada termostatnya? Belum ditanyakan. Ya, kalau ada cool incubator di itu, mungkin bisa kamu variasikan suhunya. Jadi, ada incubator. Ya, kalau cool incubator nanti pasti bentuknya kayak kulkas juga biasanya. Nanti kan bisa kamu atur oh kamu suhu 10 derajat. Oh kamu suhu 4 derajat. Oh kamu suhu 15 derajat. Gitu. Kemudian supaya suhu refrigerator kamu stabil bagaimana? Pertamanya diatur dahulu, kemudian ada termostatnya refrigeratornya? Refrigerator yang mana yang kamu gunakan? Kalau refrigerator kayak yang di rumah ya nggak ada termostatnya. Tegangan turun, ikut turun suhunya, ikut naik suhunya. tegangan naik, stabil lagi. Kalau yang nanti bisa dilihat di lampu. Jadi, kalau bisa pakai cool incubator ya, jadi yang ada termostatnya. Jadi, berapa pun keadaan, apapun keadaan listriknya tetap nanti akan ada filter tuh, supaya dia tetap mengatur suhu sesuai dengan suhu yang kamu inginkan. Jadi, ditetapkan suhunya itu berapa. untuk yang cool itu suhunya berapa. Untuk yang suhu ruangan, suhunya juga berapa. Ini musim hujan. Ada fluktuasi antara suhu siang dan suhu malam. Maka, berapa lama itu inkubasinya? 6 jam? 0, 6, 12, 18, sama 24 jam. Karena itu ada yang 24 jam, kalau bisa pakai inkubator yang ada termostatnya. Jadi, suhu itu benar-benar terjaga ketika kamu membuat lautan infus. Ini penelitian, ini bukan buat lautan infus untuk keperluan di rumah tangga ya. Iya. Jadi, harus ada apa ya, suhu yang tetap ketika, jadi tidak ada fluktuasi suhu ya, tidak ada fluktuasi suhu darah, ada perubahan suhu darah antara siang dan malam. Jadi, kalau bisa, walaupun misalnya, oh kamu mau suhu 25 derajat untuk suhu ruang, ya pakai inkubator, diatur 25 derajat. Jadi, kamu inkubasikan berapa lamapun, dia tidak akan berubah suhunya, ya tetap saja 25 derajat. Jangan lupa diletakkan termometer di dalam inkubator. Siapa tahu inkubatornya yang rusak. Sudah kamu atur 25 derajat, ternyata disutuh suhunya 32 derajat. Tidak boleh juga. Jadi, pastikan bahwa inkubator yang kamu gunakan, itu memang dalam keadaan masih baik. Sehingga, benar-benar, ketika kamu menginkubasikan larutan infuse watermu itu, Bu, memang dalam kualitas yang sama. Begitu ya, Widya. Kalau bisa, suhunya lebih divariasikan lagi kalau ada cool inkubatornya. Iya, Bu. Kalau ada cool inkubatornya mungkin divariasikan. Mungkin bisa di suhu 4 derajat atau 5 derajat, kemudian di suhu 10 derajat, kemudian di suhu 15 derajat. Tapi nanti analisis UVV-nya jadi banyak dan mahal. karena Pak Eko itu sih nggak punya UVV. Segera. Bu, sampun, Sampun. Kok cepat banget ya? Ini, Bu, tantri 12 menit, Ayessa 15 menit, saya catat. Widya 18 menit, sudah. Ayessa itu tadi itu belum selesai, Pak Eko. Iya, sementara sudah. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dwi Jawa Tiasi Sabtu 3 MSI atas pembahasan yang hangat atas tiga mahasiswa seminar proposal kita yang semuanya memang menarik. Sudah ada 180 penonton di YouTube yang menyaksikan kita. Itu kalau ruangan sudah penuh itu ruangan kita. Baik, selanjutnya kepada pembahas pendamping dua, Ibu Marlina Kamelia, kami berikan waktu untuk membahas ketiganya hanya empat kali tiga orang. Artinya dua belas menit saja, Bu. Silahkan, Bu. karena waktunya terbatas sudah agak cepat ya. Saya mengucapkan yang pertama adalah selamat untuk Tantri, Widia, dan juga Ayessa atas seminar proposal-nya hari ini. Oke, ada beberapa hal yang tadi saya cermati dari hasil diskusi dengan pembahas utama. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada pembahas utama yang sudah memberikan banyak masukan untuk seminar proposal ini. Karena memang kalau proposal itu sifatnya adalah untuk memberikan masukan dan memang masukan-masukan itu sangat kita butuhkan untuk perbaikan proposal kita ke depan dan agar penelitiannya berjalan dengan baik gitu kan. Hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan Ayessa. Ayessa tadi yang disampaikan oleh Bu Asi saya sangat setuju Eko Ayessa lagi. Sorry, Tantri. Yang Tantri saya sangat setuju disampaikan oleh Bu Asi. Artinya penting untuk Tantri mengetahui kadar nikotin yang ada pada tembakau. Jadi kan orang itu membeli tembakau kan beda-beda. Ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan. Satu, bisa ditanyakan ke perokoknya sendiri. Misalnya dia membeli tembakau di mana. Kalau misalnya tahu jenisnya kita mungkin bisa cek berapa kadar nikotinnya berdasarkan literatur. Kemudian kalau misalnya tidak tahu mungkin bisa tanya dia belinya di mana. Kemudian kita cek ke tokonya sehingga kita juga bisa tahu di sana jenis tembakaunya apa dan nanti bisa dicek juga dari literatur kadar nikotinnya berapa. Tapi kalau tidak juga mungkin saya kalau boleh saran dan apabila memungkinkan mungkin kadar nikotinnya mungkin bisa diujikan untuk yang rokok linting. Tetapi kalau memang ini sedapat mungkin kalau bisa dari literatur it's okay gak masalah gitu ya. Cuman harus tahu artinya ini kan perhitungannya adalah jangka waktu yang lama gitu kan jangka waktu yang lama nanti karena jangka waktunya yang lama maka kita harus betul-betul mendata dengan baik apakah itu adalah jenis tembakau yang selalu dikonsumsi oleh perokok tersebut atau tidak. Karena kalau beda-beda jenis kan nanti juga kadar nikotinnya juga pasti beda-beda jadi nanti harus betul-betul ditanyakan karena memang kadar nikotin ini pasti akan mempengaruhi juga kondisi dari status kesehatannya. Nah lanjut kemudian penting juga tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Bu Duijo bahwa akumulasi data rokok itu dalam setahun harus mempertimbangkan adanya bulan Ramadan yang pasti akan mengurangi jumlah dari rokok yang dikonsumsi saya rasa itu nanti bisa dikonversi jadi ditanyakan saja kalau pada saat bulan Ramadan biasanya dia konsumsi rokoknya berapa jadi nanti kan bisa dihitung dan kita bisa konversi hitungan untuk satu tahunnya saya rasa itu nanti bisa kita bisa diskusi untuk hitungan itu kemudian yang ketiga untuk kuisioner jadi ditambahkan di kuisionernya itu yang pertama yang perlu ditambahkan adalah jenis tembakau yang dibeli kemudian tak kalah penting juga adalah bahwa faktor-faktor yang terkait dengan metabolisme faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang yang kaitannya dengan rokok ini dimasukkan di dalam literatur sehingga nanti kita kalau pun membahas kita berdasarkan data bukan berdasarkan kira-kira namanya karya ilmiah artinya segala sesuatunya harus ilmiah bukan berdasarkan kira-kira ya mungkin itu tambahan dari saya dan dan tantri mohon betul-betul diperbaiki segera dan semoga bisa lanjut penelitian juga segera oke lanjut kemudian untuk Widi eh sorry Ayesa ya Ayes tantri bisa dipahami ya tantri oke 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 ya nanti kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan kembali mengingat wakunya cukup mepet nah kemudian untuk Widia eh sorry kok Widia Ayesa 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 ya dari beberapa kali bimbingan memang saya juga agak ini ya masih agak ragu dengan teknik pengambilan sampel ya dan memang ini sepertinya memang butuh banyak diskusi dan mungkin saya juga butuh bantuan Bu Asih untuk membantu kita lebih memahami untuk teknik pengambilan sampel jadi mungkin nanti saya mohon mohon dengan sangat bantuan Bu Asih gitu loh untuk membantu kita lebih memahami teknik pengambilan sampel karena jujur saya sendiri kalau untuk teknik pengambilan sampel ditumbuhannya tidak terlalu paham gitu ya dan yang saya rasa Ayesa juga harus mau banyak menggali ilmu dari Bu Asih agar bisa lebih memahami teknik pengambilan sampel dan sampel mana yang akan baik untuk kita ambil dari agar kita bisa melihat mikronukleusnya ya tadi kan kalau saya pahami adalah lebih baik kita ngambilnya di polennya ya mungkin itu nanti bisa dicari literaturnya untuk Ayesa dan lebihnya tadi kata Bu Asih juga masih banyak yang disampaikan seolah nanti kita bisa diskusi bersama dengan Bu Asih lagi ya mohon bantuan Bu Asih kemudian untuk Widya Eko untuk Widya Eko Nur Azizah sama ya catatan dari saya saya juga udah berulang kali bertanya terkait dengan suhu dan juga waktu ya artinya sebelum penelitian Widya harus betul-betul memastikan ke laboratorium di LTSC-nya terkait dengan masa penyimpanan dan juga suhunya apakah disana bisa dikondisikan atau seperti apa jadi sebelum turun atau melakukan proses penelitian harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar kalau bisa sih sekali jalan penelitiannya jadi tidak berulang-ulang running-nya karena kalau berulang-ulang running-nya ada kesalahan atau apapun itu resikonya penelitiannya nanti lumayan mahal gitu loh karena untuk spektro itu biayanya lumayan mahal jadi sedapat mungkin sebelum penelitian kita betul-betul memastikan segala teknis agar kalau bisa sekali running dalam proses penelitiannya ya mungkin itu saja ya Widya bisa dipahamnya Wid? bisa Bu oke itu lagi Wid catatan dari saya mekanismenya untuk radikal bebas ya jadi mekanisme bagaimana peranan impus water ya yang dia sebagai penangkal radikal bebas harus betul-betul dipahami di dalam tubuh ya karena itu nanti akan menjadi patokan pembahasan Widia oke selamat berjuang Widia Ayessa dan Tantri harapan saya kalian bisa selesai tepat waktu segera syukur-syukur gak bayar SPP gitu ya jadi bisa menghemat semoga awal semester depan sudah bisa munakosa terima kasih saya kembalikan ke Ketua Sida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Mia atas saran masukan untuk perbaikan proposal ini sehingga dapat riset secepatnya dan bisa lulus setidaknya sebelum sebelum 4 tahun gitu ya itu sudah membantu Prodi untuk mempertahankan akreditasi A kita saya yakin bisa lulus dengan cepat karena ini baru semester 7 akhir juga belum habis sehingga beberapa bulan 3 bulan ke depan misalnya sudah selesai itu baru 3 tahun 6 bulan plus 3 misalnya 9 bulan atau 10 bulan itu sudah luar biasa selamat kepada Widia Ayessa dan Tantri terima kasih kepada pembahas utama Ibu Asy pembahas pendamping Ibu Mia dan sekretaris Ibu Nur mari kita akhiri seminar ini dengan melafaz hamdalah Alhamdulillah saya tutup Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Oke selamat ya semuanya saya izin live ya Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih